Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtube Ketemu lagi dengan Saya di Dendy Channel Kali ini masih di review Lapangan sepak bola kampung Sekitaran Malang Raya Dan saat ini Saya sedang berada Di lapangan Bulu Pitu Bulu Pitu ini mungkin masuk Gondang Legi ya Malang Selatan, Kabupaten Malang Dan Seperti yang terlihat di gambar Lapangannya seperti baru dipotong Enak banget Garis-garisnya juga terlihat jelas Dan seperti apa detailnya Yuk kita review Mulai dari Aspek lapangan Aspek rumput dan tanah Kemudian fasilitas Juga akses menuju ke lapangan ini Sebelumnya Untuk menuju ke lapangan ini Ini di Google Map Namanya bukan Bulu Pitu ya Tapi Carinya di kata kuncinya Stadium Bulu Seven Wah Jadi Pitu ini diganti Bahasa Inggris Bulu Seven Oh no ya Nah Selanjutnya Mari kita review Aspek yang pertama Aspek yang pertama yaitu Rumput dan tanah Ya untuk rumput dan tanah Saya pernah main di lapangan ini Dan enak banget Memang waktu itu saya main di kondisi Hujan Oh bukan hujan Habis hujan Jadi saya mainnya sore Sekitar habis duhur gitu Jam 1 jam 2 nya hujan Jadi waktu main Lapangannya ini basah Tapi meskipun basah Lapangannya Nggak ada yang menggenang Ya cuman rumputnya basah Tanahnya basah Tapi airnya Yang resep Padahal waktu itu Seingat saya Hujannya lumayan beres Dan kalau kita lihat Disini rumputnya Ya rumput Rumput alami sih ya Bukan rumput yang Sengaja ditanam untuk Lapangan sepak bola Di stadion Bukan Ya weh Khas rumput kampung lah Cuman ini bener-bener Dirawat Dipotong Ini baru aja dipotong Kelihatan Garis-garis Potongnya pakai mesin Nah kelihatan kok Nah garis-garis Dan ada garisnya Garisnya Bukan dari Kapur ya Tapi Tanahnya seperti Rumputnya seperti Dikasih Obat gitu Jadi yang garis ini Rumputnya mati Warnanya coklat Semuanya ada garisnya Baik itu garis penalti Garis Apa ini Luar Garis outnya Semuanya ada Nah ini tendangan pocoknya Disini Itu untuk Rumput dan Tanahnya Enak banget Rata banget Dan kalau untuk Lapangan kampung ini Kok gak tau Entah saya terbawa Suasana di Sebelah-sebelahnya ini Nah sawah-sawah Ada Jalan Kampung Kemudian disana Ada pekarangan Ini rumah Entah saya terbawa Suasana atau gimana Saya kok pengen Pengen ngasih nilai Rumput dan tanah Di lapangan Buru 7 ini A Jadi awes setara Dengan lapangan Apa tadi Lapangan Gondang legi Ketawang Nah awes Kayak gitu Rumputnya Bahkan kalau saya Perasaan saya Saya lebih seneng Disini Daripada disana Karena disana kan Dekat jalan raya Disini suasananya Kampung Sunyi Enak Pokoknya Nah ini Jadi untuk Rumput dan tanah Saya kasih nilai A Kalau ukuran Ya masih gedean Lapangan ketawang Cuman ini Hampir Hampir standar Kalau panjangnya sih Misalnya lapangan Standarnya 110 ya 110 meter Ini 100 lah Kurang panjangnya Sedikit Kurang lebarnya pun Juga sedikit Dan ukuran Saya masih Kalau untuk ukuran Standar kampung Sih ini Yuk A lah Menurutku Atau B Gak pokok Tapi menurutku Ini cocok Kayak latihan kampung Lebih dari cukup Di lapangan Buru 7 ini Oke Itu untuk ukuran Dan rumput Nah ini Pas Tengah lapangan Ini ya Bulatan tengah Nah ini untuk Bulat tengahnya Biasa lah Lelik tengah lapangan Aku mesti Untuk Biasanya di tengah lapangan Terus Di depan keeper Dua-duanya Itu mesti ada Oke Yang berikutnya Aspek Fasilitas Oke Untuk fasilitas Kita cek dari gawangnya Dulu aja Gawangnya ada Ada jaring Kemudian Bendera Tendangan sudut Bendera corner Ada Garisnya juga ada Jelas Karena baru dipotong Garisnya ada Nah Yang utara juga ada Oh iya Ini Nah itu Jaringnya kelihatan kan Sudah ya Terus Nah itu Bendera pocok Ada Bendera yang pocok lagi Sudah Ya info tambahan Ini lapangannya Ini hadapnya Utara selatan Nah itu gawang utara Gawang utara Ini gawang selatan Jadi kalau tim mau main disini Sore hari Aman Keepernya gak ulap Rek Biasanya kan Onok lapang kampung Sing Ngadep Ngulon Ngetan Nah itu Sing gawang Ngetan Mesti ulap Keper Lekki Utara selatan Itu fasilitasnya Jaring gawang ada Bendera corner ada Garisnya kelihatan Nah Saya iki Benz pemain Ini Garisnya Ini benz pemain Pemain cadangan Tempat gantinya Disini Yowes Inilah Lekki ganti Mungkin sembunyi Di balik-balik pohon itu Pipis juga gitu Nah Itu Sing si jini Nah itu kelihatan ya Itu Benz pemain Yang satunya Onok pose Malah Wah Dekat dengan Tim keamanan Terjadi huru hara Langsung Hansipe Nah Jadi untuk Fasilitas Apalagi ya Ganti Oh ini Keran air Nah itu keran air Ada kalau disini Si Tak dekati lagi Ampe tak zoom Jadi di utara Onok bae Itu ada keran airnya Dan tadi saya cek Nyala Jadi Ketika Habis bermain disini Misalnya Takut kotor pulangnya Bisa langsung cuci Sepatunya Di Keran air Sana Cuci kaki Bisa Wudhu Bisa Lek sholat Ya namu sholat Nah Jadi untuk Fasilitas Mau papan skor Nah Papan skor Ada Disini Nah Misalnya nyewa Totingnya Mau ditulis Skornya Namanya Bisa disitu Untuk fasilitas Tak kasih B aja lah ya Apa A A Uang lapangan Ketawangnya Gak ada airnya loh Ini ada airnya Ini A lah Untuk lapangan kampung ini A Ada airnya Ada tempat duduknya Meskipun dari bambu Gak masalah Tak kasih A Untuk fasilitas Jaring gawang lengkap Garis jelas Oke Ini A Ini Grid A Lapangan buluk itu Bulu Seven Stadium Dan yang terakhir Aspek Untuk akses Kesini ya Nah Yang terakhir Adalah Akses Jadi Jalan utama Menuju lapangan ini Di belakang gawang Oh iya tambahannya Di belakang gawang Sudah ada jaring Jadi ketika Tendangannya Meleset Gue atu-atu Nang sawah Mesti nyantol Nang ini Balik Tapi hati-hati Misalnya Sprintmu Kebanteran Gak esok ngerim Nah Sekitar 2 atau 3 meter Ini hati-hati Anak Parit Nyemplung Gini Lek kebanteran Speednya Ojuk songol Ini Walu Maksimal Nah Ini Jalan Akses Disana Jalan raya Ke arah Gondang Legi Ke arah Burulawang Nah Masuknya Kesini Aksesnya Ini Jalannya Bisa Untuk mobil Simpangan Bisa Base Pun Bisa Tapi Base Gak esok Simpangan Hanya Satu Base Masuk Nah Parkirnya Biasanya Kalau Tim-tim Uji Coba Disitu Di depannya Rumah Atau warung Di belakangnya Mobil Jeep Atau Disini Tidak Apa Sini Pokoknya Meripit Inilah Klek Mobil Klek Motor Wakeh Panggen Sana Di belakangnya Sepeda Terus Di dekat Pos Sana Itu Ada Lahan Untuk Parkir Sepeda Motor Jadi Untuk Akses Gak Ada Masalah Saya Kasih A Lapangan Hulu Seven Nah Bukan Keren Kan Kalau Dari Sini Keren Keren Nah Iki Drainase Atau Parit Yang Di Lapangan Tadi Ada Peresmian Ini Ternyata Tahun 2018 Dibuatnya Nah Ini Pas Dideket Bendera Corner Tadi Sip Tau Seneng Aku Suasana Ini Bersih Adem Tenang Oke Demikian Review Lapangan Sepak Bola Di Desa Bulupitu Kabupaten Malang Silahkan Share Video Ini Jika Bermanfaat Silahkan Like Jika Suka Dislike Jika Nggak Suka Semoga Dukungan Anda Akan Memberi Saya Semangat Untuk Terus Membuat Review Lapangan Sepak Bola Di Sekitaran Malang Dan Sekitarnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh